Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu kali ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama Umi Kurnia Sari Mulia Yang mana kemarin kita juga udah pernah cakap-cakap ya Mi Mengenai pendidikan dan wanita Kali ini lebih spesifik tentang wanita, perempuan ya Kenapa kita membicarakan ini? Karena berhubung sang penulis mengeluarkan buku Akhirnya ini dia Perempuan satu-satunya Menjadi perempuan satu-satunya Perempuan pulanglah oleh Umi Kurnia Sari Mulia Boleh tau Mi Sebagian kan udah pernah tau lah ya profil Umi siapa gitu kan Tapi untuk buku penulisan buku Umi udah Beberapa kali mengeluarkan buku kira-kira udah berapa gitu Teman-teman Sebetulnya ini buku tunggal pertama ya Kalau selalu ada buku yang keluar Itu bener-bener antologi Jadi memang tekan seputar perempuan dan pendidikan Ada tentang anak Ada tentang membersamai anak Kemudian tentang hope Cukur tentang pendidikan Kemudian antologi Apa namanya fiksi Yang on progress Tapi sebetulnya Jauh sebelum Bergabung bikin-bikin antologi itu Pemginnya memang menulis satu buku Jadi sebetulnya nulis buku Naskah Pernah punya naskah Tahun 2009 Ada satu naskah Nah waktu itu tidak paham Bagaimana caranya Menerbitkan buku itu tidak paham Sampai hari ini naskah itu tidak terbit Padahal sudah sangat ingin diterbitkan Karena kita waktu itu bikin manual book for parents Judulnya The Seed Sampai hari ini naskahnya masih ada Ya Allah Nanti mungkin ke depan kita akan terbitkan Mana tahu dilamar sama penerbit ya Silahkan hubungi Umi Karena sudah bulat ya Sudah pernah juga minta tolong pada beberapa orang Waktu itu mungkin Allah belum rezekinya ya Eh yang dapat rezeki malah buku yang berjudul Menjadi perempuan satu-satunya Basically buku ini terinspirasi Dari kajian-kajian yang dilakukan secara offline Jadi banyak sekali orang yang tidak punya konsep Tentang cinta Pernikahan Kemudian bagaimana melanggengkan sebuah hubungan pernikahan Maka Muncullah satu istilah Beberapa waktu yang lalu Tentang sebuah kata yang Tidak nyaman ditempelkan pada perempuan Yang punya hubungan dengan seorang laki-laki yang Tentang sudah menjadi suami orang Setelah itu kan kita kenal dengan setelah kelakor ya Lagi happening ya Waktu kita ngobrol tentang judul ini Itu pas saatnya sedang happening banget Oh tunggu dulu nih Ini release-nya sebenarnya udah ya Sudah Sudah beredar sebenarnya Tapi masih versi yang cukup kecil Jadi kenapa kita bahas disini Supaya anda-anda perempuan juga tahu Laki-laki boleh baca nih Sangat penting Sangat penting Boleh juga Karena masalahnya ternyata disana Mau gadis Yang udah nikah Yang udah gak nikah lagi Sudah jana Sudah jana perlu juga Jadi ini udah rilis di bulan tahun ini ya Tahun 2019 Oh tahun lalu sebenarnya ya Tahun 2019 Tapi belum banyak orang yang tahu tentang buku ini Jadi diperlukan penjelasan lebih lanjut lah Makanya kita buat youtube kali ini Oke lanjut Nah jadi orang mengira ya Konsepnya begini Yang ada dalam masyarakat Indonesia Yang mohon maaf Sudah terlanjur bertahun-tahun Mengenal Mikitikus and Minitikus Bersama kawan-kawan Oh iya 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 Bahwasannya First love is never die Atau Opini-opini Seputar cinta Kultur lah Sekarang lebih racunnya Lebih mengerikan lagi Melalui film-film Korea Oh iya Drama Korea Anda berbahan? Enggak Udah lewat Nah maka menjadi pertanyaan jenerik ketika orang bicara tentang cinta Dan seringkali muncul pertanyaan kegauh kita Umi bagaimana mungkin kita mempertahankan sebuah pernikahan Kalau kita tidak cinta di awal Atau sudah tidak cinta lagi Jadi semacam Repetizer saja Kalau sudah tidak cinta Mesti dicampakkan Jawabannya sebenarnya simpel Menikah itu tidak butuh cinta Catat Catat Tidak butuh cinta Yang dibutuhkan adalah komitmen Karena dia paham Pernikahan itu punya konsekuensi Jadi bagaimana kalau sudah tidak cinta lagi Kalau kemarin tidak ada cinta Kemudian diadakan Lalu tidak cinta lagi Tinggal ditambahin aja balik cintanya Dihangatkan ulang Rihit Di oven ya Atau kita jadi jurul baru ya Rihit your love gitu ya Jadi mungkinnya Ini prequel berarti Jadi menjadi perempuan satu-satunya Menjadi isu yang long life Orang merasa Kalau menikah itu harus setia Hanya satu-satunya perempuan dalam hidup seorang laki-laki Maka laki-laki itu adalah laki-laki yang setia Dan idaman semua orang Dan perempuan yang menjadikan suaminya Sebagai satu-satunya tumpuan hidupnya Adalah perempuan yang luar biasa Nah konsep ini Mohon maaf Maaf sekali konsep ini salah Jadi kita mau perbaiki konsep berpikirnya Bahwasannya Ketika kita menyatakan orang Islam Kita ini Islam Jadi memang higiengerinya Untuk muslim ya Sudah segmentasi memang untuk perempuan muslim Kalau kita bicara tentang pernikahan Atau jodoh Maka konsep dasarnya harus benar Kalau kita orang Islam Maka kita percaya rukun iman kan Kita gak perlu bikin tes Kayak anak SMA Itu yang saya rukun iman gitu ya Rukun iman yang keenam bunyinya adalah Percaya terhadap kode Kode baik datangnya dari Allah Kode buruk datangnya dari Allah Dengan konsep itu Maka include lah di dalamnya Soal jodoh Maka kita akan menikah dengan siapa Kapan dan bagaimana caranya Sebetulnya sudah ada grand desainnya Jadi kalau ada orang mencari jodoh Targetnya adalah upaya Bukan target dampak Itu berbeda sama Usahanya Usahanya Karena Allah menilai usaha Bukan hasil Effort ya Effort Effort itu yang dikasih pahala dan dosa Dalam konsep hidup yang seperti ini Berlaku untuk semua Untuk jodoh saja Untuk mencari rezeki ya begitu Untuk kesembuhan sakit ya begitu Untuk menjalani keseharian juga begitu Jadi Yang dibutuhkan Untuk di Untuk di Apa namanya Dibukikan di hadapan Allah Adalah effort Bukan result Ya Jadi Teman-teman ketika kita bicara tentang jodoh Maka effort untuk mendapatkan jodoh hidaman Itu harus optimal Tapi mendapatkan atau tidak Atau tidak mendapatkan Itu bukan urusan kita Yang kedua Kalau kita sudah dalam konteks pernikahan Terikat dengan seorang laki-laki Tugas kita sebagai perempuan adalah Mempertahankan Pertahankan Cinta Oh pernikahan Tadi kan kita Oh ya gak ada cinta ya Kita gak ada Cinta itu bukan landasan Landasan Landasannya adalah Tanggung jawabnya Konsekuensi Karena Responsibility itu Ada konsekuensi Maka Ketika kita bicara tentang Pernikahan Seorang perempuan Tugas utamanya dalam pernikahan Adalah mempertahankan Pernikahannya Melalui apa Melalui sebuah upaya Sebesar-besarnya Untuk menciptakan Sakinah di rumahnya Mawaddah di rumahnya Dan rahmah di rumahnya Kok perempuan yang dibebani Begitu bunyi ayatnya Jadi salah satu tugas Kecipaan perempuan Yang spesifik adalah Di surat 7 Ayat 189 Tugas Ada Tugas hawa Kepada Adam Adalah memberikan Ketenangan hati Lalu kalau sudah Ketenang hati Si laki-laki Dia berhasrat Pada istrinya Masuk ke etapa kedua Yaitu Melahirkan keturunan-keturunan Yang soleh Melalui proses Yang ulangnya kita sebut Hamil dan melahirkan Jadi ini yang tidak lagi Dibahas Di dalam pengasuhan Anak-anak perempuan Maka Menjadi perempuan Satu-satunya itu Bukan sesuatu yang Apa ya Tidak sulit sebetulnya Karena satu-satunya ini Nanti tidak ada hubungan Sama angka Iya Karena judulnya kan gini Sudah tendensis banget Satu-satunya The one and only Kan gitu Karena kita selalu Dengan satu frame Yang sederhana saja Kalau satu-satunya Berarti satu istri Satu suami Kita lebarkan Frame-nya Menjadi satu-satunya Adalah satu-satunya Orang yang akan Didatangi pasangan Ketika ingin mencari solusi Terhadap kehidupannya Kalau dia menginginkan Jalan-jalan Kita adalah satu-satunya Orang yang dianggapnya Akan menemani dia Gitu kira-kira Jadi dilebarkan Nah untuk bisa itu Tagline-nya kita buat Perempuan pulanglah Kenapa? Kata perempuan pulanglah itu Ada beberapa jenjang ya Hari ini Kita dengan kesadaran Pendidikan formal Para perempuan Sudah masuk Ke wilayah edukasi Yang cukup masih Juga Kemudian artinya Masuk ke dunia kerja Aktivitas di luar rumah Itu begitu menarik Sang orang-orang Ya bertemu dengan Teman sejauhan Makan di mana Hangout di mana Kayak hari ini Hangoutnya di kue Ngopi-ngopi Ngopi Kemudian dengan Keceriaan Dan seluruh energi Aktifnya Perempuan itu Berada di luar rumah Dalam waktu yang cukup Pandang At last Sesudah dia lelah Dia akan pulang Di jadwal pulang Yang artinya Dia akan ketemu Anak-anak dan suami Secara sunatullah Seorang perempuan Apalagi Sesudah dia berstatus ibu Kepanapun dia pergi Di hatinya Pasti anaknya Tapi ini Fitratullah Yang harus dijaga Keberadaannya Harus dijaga Sensitifitasnya Artinya Kalau perempuan Sudah terbiasa Berada di luar Maka bersama Anak-anak Dan bersama suami Dalam waktu yang panjang Atau durasi Waktu yang panjang Pasti akan Menimbulkan Gejolak-gejolak Tersebut Pertama karena Kelelahan tadi Pertama kelelahan Yang kedua Asiknya kan beda Main sama anak Dengan main Main ya Main dengan teman-teman Tidak beda ya Nah Harusnya kan terbalik Sejenuh Lelah Kemudian mencari Refresh Main sama anak Sesekali main Sama teman-teman Tapi dengan Kondisi pendidikan Kondisi Aktivitas ekonomis Kondisi sosial Justru hari ini Perempuan Terlebih banyak Abisir waktu Dengan bulur Dengan orang lain Maka pulang lah Pulang secara fisik Pertama Jadi mau pulang ke rumah Yang kedua Sebetulnya Basically Perempuan pulang lah Ini adalah Kalimat yang kita buat Untuk mengajak pulangnya Perempuan kepada Fitrah penciptaannya Jadi di surat 7 Ayasan ke-29 Tadi Memberikan ketenangan hati Pada sebuah keluarga Itu kewajiban perempuan Gitu Baik pijan hati adalah Perempuan Kenapa Karena perempuan itu Tugasnya memberikan Rasa nyaman di rumah Sehingga cenderung lah Hati pasangannya Kepada dirinya saja Otomatis jadi perempuan Satu-satunya kan Iya Jadi memang Gak sesederhana Judul ini ternyata Gak sesederhana itu Ada dibalik itu Ada konsep besar Yang memang merupakan Kewajiban Makhluk yang bernama perempuan Iya Jadi perempuan itu Memang berbeda Dengan laki-laki Apapun yang dilakukan perempuan Pada akhirnya Memang tidak bisa Persis sama Dengan laki-laki Kalau ukurannya akademik Mungkin masih bisa dikejar Tapi hidup Bukan akademik semata Nah ini yang terlupakan Ketika orang Mohon maaf Keracunan sama sekolah Atau enansipasi Ya gitu lah Terjemahan yang Peliru ya Ketika kita meminta Hak yang sama Di dalam Islam Hak laki-laki dan perempuan Sama Sama Untuk mendapatkan surga Jadi orientasinya surga Itu tidak pernah Dibedakan laki-laki Laki-laki yang soleh Perempuan yang soleh Itu jannah tempat Tapi kesolehan Atau konteks Bagaimana supaya Dicatat sebagai orang yang soleh Pada laki-laki Dan pada perempuan berbeda Yang paling Tinggi lah Gretnya ya Untuk bisa masuk surga Dengan mudah Seorang laki-laki Yang mati Syahid Itu langsung masuk surga Sementara pada perempuan Tidak ada perintah Untuk pergi berjihad Dan mati syahid Lalu Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Enak kali jadi laki-laki dong Mereka dengan mati Bisa masuk surga Kita hidup Tentu masuk surga Rasulullah tersenyum Lalu menjawab Contohnya perempuan Bisa mendapatkan Hak yang sama Apabila dia hamil Melahirkan Dan menyususi Nah ini Tiga fungsi Dasar perempuan Yang tidak bisa Disaptitude Digantikan Dimanipulasi Oleh laki-laki Jadi kalau ada Ada yang bilang Gak apa-apa Kita laki-laki sama Laki-laki Nanti anaknya Diadopsi Itu siapa sih Yang mau ditipu Terkeluh diri sendiri Kan adopsi bukan Anak kita Nah jadi ada Aturan main Dalam adopsi Nah seperti itu Sementara Islam Sangat Mengaturkan Masa Itu terbukti Ketika Rasulullah Mengangkat Zaid bin Harithah Sebagai anak Memberikan kehormatan Pada Zaid Yang mantan muda Itu dengan nama Zaid bin Muhammad Kelak Rasulullah menegur Rasulullah ditegur oleh Allah Dengan Mengembalikan Nasab Zaid Sehingga Zaid yang sempat dikenal Sebagai Zaid bin Muhammad Itu berubah Namanya kembali Menjadi Zaid bin Harithah Kemudian Rasul Mengawinkan Zaid Kepada Zainab Itu pun terkoreksi Lalu Zainab Diceraikan Dan Zainab Diperintahkan Allah Untuk menikah dengan Rasul Artinya apa Secara Nasab Bekas Istri Anak Angkat Ada hubungannya Sama ayah Angkat Maka boleh Dinikahi oleh Ayah Angkat Jadi Sangat rigid Islam itu Meletakkan Segala sesuatu Masya Allah Kalau ada orang Yang menolak Islam Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya Karena Islam itu Menjawab semua kebutuhan Whatever Sebut saja Apa saja Semua ada Nah apalagi Cuma urusan perempuan Dan laki-laki Lanusia pertama Untuk mencari Ridho dan Surga tadi Upayanya Berbeda-beda Berbeda Jadi Target akhir Ibaratnya gini Visinya sama Misinya beda-beda Gitu Jadi visinya tetap sama Jarnah Tapi Misi Misi masing-masing Gender Itu beda Laki-laki Dengan sebuah Pola gerak Perempuan Dengan sebuah Tugas Nah justru Tugasnya perempuan ini Memang sangat Berbenturan dengan ego Kita yang selama ini Hidup secara dunia Liberal dan kapitalis Misalnya Soal ma'isyah Atau cari makan Perempuan tidak pernah Punya kewajiban Untuk cari makan Karena begitu Karena dia tidak Tidak ada penanggung jawabnya Tidak ada ayah Tidak ada suami Maka kembali Kepada wanita Perempuan Tidak diwajibkan Atas Banyak Urusan-urusan Sosial Karena perempuan itu Jihadnya di rumah Jihad Kalau nggak kepedean Padahal kata-kata yang strike Itu justru menggugah Orang-orang yang tidak Tersesuai dengan Quran Tidak menolak Quran Itu Allah yang kasih nama Namanya kafir Terus orang marah Kalau dibilang kafir Kalau dia menolak Quran dan sunnah Namanya kafir Mau diapain lagi Itu Kata-kata aslinya Mau dia mengaku Islam Tapi tidak Menolak Menolak Quran dan sunnah Tetap dimelangkapi Seharusnya Paling tidak Murafik Marah lagi Jadi Nah karena kita Sudah terlalu lama Jauh Ini sekarang Sebuah Seupaya pendekatan Yang kita lakukan Melalui buku ini Jadi Step by step Kita review Konsep pernikahan Dalam islam Itu yang pertama Itu bersyukur dulu Karena Allah Sudah menemukan kita Alhamdulillah Engkau telah memilihku Itu Judul bab pertama Sebetulnya konsep Oh iya Ada berapa bab ya Hanya 7 bab Tipis-tipis Jadi 1 bab itu Sekitar 8 sampai 10 halaman Jadi Buku ini Ada Sekitar 100 Apa ya 150an Halaman Kalau Dibaca Sedang Me time ya Ibu-ibu Tergantung Ibu-ibunya Suka baca atau enggak 2 jam Sebenarnya Selesai Kalau dibaca ya Tapi Kalau direnungkan Satu bab 90 Selesai Karena teman-teman Akan diguncangkan Dengan sebuah pemikiran Yang anti mainstream Misalnya Alhamdulillah Engkau telah memilihku Konsep Satu babnya ya Satu bab satu Konsepnya Adalah konsep Pernikahan Jadi orang menikah Bukan karena dia cari jodoh Bukan Orang menikah Karena Allah Pilihkan Pasangan itu Untuk dirinya Nah itu Sudah Apa ya Jadi Pacaran lama Enggak jadi ukuran Kita menikah bisa lama Malah kadang-kadang terbalik Ya kan Pacaran 10 tahun Nikahnya Cuma 3 bulan Banyak sekarang Tidak pernah pacaran Belum tentu Berumah tangganya Tidak sehat Karena berumah Proses Proses menemukan jodoh Adalah satu pintu Proses menjalani rumah tangga Itu seni berikutnya Jadi Tugas perempuan Ketika kita sudah dipilih Oleh suami kita Untuk menjadi pasangan hidup Tugas kita adalah Mempertahankan Apa-apa yang sudah Dilakukan Di awal kemarin Sebagai bentuk komitmen Seburuk apapun situasinya Belajarlah Untuk melewati situasi itu Bukan lari Dari fakta itu Kalau saya Kalau saya anggap Orang-orang yang memutuskan Untuk berpisah Itu orang yang lari Dari fakta Jadi bagaimana ummi Kalau dia melakukan Saya suka DRT Kasusnya ekstrim Kasusnya melanggar syariat Silahkan Berarti itu jalan akhir Jalan buntu Tapi kalau kasusnya Sekadar kurang uang Kurang peluk Kurang manis Ya tinggal kasih pemanis Buatan saja Pikirkan bagaimana caranya Setelah ini tetap bertahan Karena pernikahan Di bab kedua Bergandingkan tangan saat badai Pernikahan itu Di mata manusia Adalah angkat Antara manusia dengan manusia Basically bukan itu Pernikahan adalah Ikatan yang kokoh Antara seorang laki-laki Dan seorang perempuan Di hadapan manusia Tapi dipersaksikan pada Allah Sehingga itu sebetulnya Komen sang laki-laki Untuk ambil resiko Mengurusi seorang Anak perempuan Dari seorang laki-laki Yang lain Yaitu ayah Untuk diambil Alih tanggung jawabnya Maka itu tanggung jawabnya Dia dengan Allah Antara si laki-laki dengan Allah Kalau dia tidak Melaksanakan tugasnya Maka si perempuan Yang diambil Alih tanggung jawabnya Tadi Harus Menunjukkan Tiket baik Kepada suaminya Bukan karena Dia ini suami istri saja Tapi karena dia punya Tanggung jawab kepada Allah Kalau sudah begitu Bicara berpikirnya Bukan lagi Sekadar human relationnya Yang jadi alat ukur Maka tidak ada sulitnya Hidup rumah tangga itu Buruk pun perlakuan Sang laki-laki Atau suami itu Kepada istri Istri bilang Silahkan kamu berlaku buruk Engkau akan bertanggung jawab Terhadap dirimu kepada Allah Aku Meskipun kamu berlaku buruk Akan tetap berbahagia Dalam pernikahan ini Karena itu Engkau menjadilah hati ibadah Salah ya Tapi akan menjadi sulit Manalah mau bahagia Suami begini-begini Kalau dia begini-begini Tuntutan yang terlalu besar Makin kita tidak bahagia Jadi bahagia itu Letakkan di sini Jangan di kantong dia Aku bahagia Meskipun Blah-blah-blah Tapi kalau kita Aku bahagia Karena dia begini-begini Kalau dia tidak begitu Berarti kita tidak Bahagia Kan susah sekali Rasanya bahagia itu Bahagia itu simple Kalau ada kejadian yang tidak sesuai Kita bersabar Kalau ada kejadian yang sesuai Dengan keinginan kita Kita bersyukur Tolak ukurnya beda-beda Setiap manusia Bahagia ini Kalau dipakai tolak ukur manusia Itu kita tidak selesai Maka pakailah tolak ukur Yang tidak berubah Sesuatu kebanyak masa Perkuatan Sudah Sudah Tadar tadi diingatkan saja Kita sama-sama belajar di sini Makanya Umni Kan Ini jalan dakwah Mengeluarkan buku ini Juga Agar supaya Apabila kita Tidak sempat Tidak sempat ikut Kelas-kelas pengajian Atau apa Ada Versi cetaknya Jadi kalau Ada yang sewaktu-waktu bisa dibaca Kapan kita bisa Di time Kita baca Atau malah satu bab Direnungkan Di aplikasi Lebih bagus Teman-teman nanti bisa lihat Di bab 3 misalnya Sudah tertulis Jadi Kalau kita baca Bab 3 itu Dibuka dengan cerita Bahwasannya suami Seseorang Menikah dengan orang Orang tersebut Jadi pasangan Seseorang itu Sudah dikisah Di mobil makhluk Betul Tetapi Memahami sudah tertulis Ini menjadi lebar Jadi rezeki kita sekian Sudah tertulis Pertemuan hari ini Hari ini ternyata Terjadi podcastnya Dan podcast itu Dihadir bintang tamu cili Itu juga Kodor Karena ini tinggal nangis Kenapa mesti disini podcastnya Itu kodor Allah Kalau sudah terjadi Namanya takdir Sebelum terjadi Namanya kodor Kita gak tahu Kodor Allah Apa yang sudah disiapkan Untuk kita Usaha kita Adalah melakukan Usaha-usaha terbaik Asal agar takdir Yang kita dapatkan Sesuai dengan Itu sih upaya Yang harus kita lakukan Jadi Yang sudah terjadi Gak bisa kita ubah Tetapi kita bisa Mengupayakan perbaikan Di masa yang akan datang Setiap kali kamu Menanggungkan dosa Akhir ini lah Dengan istighfar Jadi kalau kemarin Rumah tangga kita Mungkin kurang baik Maka mulailah perbaiki Kalau kemarin kita Diperlakuan buruk Sama orang lain Kita bilang Berkira lu aja bisa Nah ini Bisa diperbaiki Misalnya begini Ada suami yang selingkuh Lalu istri bilang Dia bisa selingkuh Aku pun bisa selingkuh Kenapa kerjaan dosa Diikuti Kenapa dilawan Dilawannya salah caranya Kita catat lah ya Kenapa orang berselingkuh Pada umumnya Laki-laki berselingkuh Kenapa? Karena ada ketidakpuasan Di dalam diri Si istri pertama Misalnya ya Ketika ini diangkat Harusnya responnya Bukan marah Tapi memperbaiki Nah tapi kan respon Umumnya walaupun Gak begitu Kalau dia suaminya Bermasalah Maka suaminya itu Untuk memperbaiki dirinya Dianya makin ngebelin Buktinya karena Suaminya berselingkuh Kalau suaminya pulang Reksel Bawaannya meremut Ya pigi lagi Dia ke tempat yang manis itu Kalau saya suka bilang begini Jangan sampai Kalau anda marah Dengan suami Tidak menyediakan Makan siangnya Sehingga Babang ganteng Makan di rumah Makan padang Yang kalau masuk Kalau begitu masuk Makan apa Kan gitu Manis sekali Pertama makan siang doang Dia disitu Karena malam pulang Masih kayak gitu juga Malam Masih gitu Wajar Kalau dia akhirnya Berurusan sama kakak Di rumah makan padang Kenapa? Kita yang beri privilege Kita yang mendorong Tanpa sadar Orang untuk menjauh dari kita Jadi kalau suami Sudah berlaku buruk Perlakukanlah dia dengan baik Pertama karena Allah Suka perlakuan baik Yang kedua Kita ingin buktikan Seburuk apapun kamu Saya baik Di hadapan kamu Dan di hadapan Allah Jadi juga bukan kamu Kelasih dan mimpah Tapi Enggak Kita cuma mau bilang Kalau akhlak kamu buruk Akhlakku lebih baik dari kamu Kalau kandarullah Kemudian Allah Putuskan Nikah Akad nikah kita sama dia Itu karena memang Kualitas kita beda dengan dia Jadi lukanya Biar aja dia ngerasain Bukan kita Kalau memang rezeki kita Ternyata Berpisah Tapi tugas kita adalah Mempertahankan Maka kalau hari ini Orang-orang akan milah Bodoh sekali Perempuan itu Diperlakukan buruk Kok dia berlaku baik Kalau bertuhannya benar Maka kita akan berlaku Jangan sampai ada Itu ya nih Sinetron Bukan terbang itu Kebanyakan Itu kan nonton Kayak gitu Terus kita juga lakukan itu Jadi Bertindak cerdik Itu Perlukan Kepada perempuan Ketika dia paham Kalaupun kita Diperlakukan buruk Dalam tindakan cerdik Kita berlaku baik Tapi juga tidak Konyol Bukan korban Kita lakukan dengan sadar Nah itu nanti akan bermasalah Dengan kapasitas Dan kualitas Seseorang Kalau orang yang Kapasitasnya rendah Kualitasnya rendah Maka Orang itu Akan Merespon Dengan cara-cara Yang Diasatnya dengan sunnah Tapi kalau kapasitasnya tinggi Kualitasnya tinggi Dia tahu Semua ini Aturannya Allah Allah akan kasih jalan keluar Yang terbaik Maka dia akan Ngadu Kepada yang maha Gitu Kalau dia ngadu Sama yang maha Sebetulnya kita harusnya takut Karena Allah itu Seseorang bikin begini Kun Faya kun Selesai Nah Kalau kita udah Payamnya detektifan Gitu ya Kuntit Stalking 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 Allah cukup Kun Faya kun Selesai Jadi Orang perempuan Yang punya kapasitas Jadi konsep Kembalikan Rukun iman Percaya Kepada hari Akhir Nah Disitulah Keadilan Allah Yang sesungguhnya Yang kita dapatkan Bisa jadi Orang yang kita cintai Justru menjadi musuh kita Di masa itu Hidup Tidak limited Cuma di dunia saja Itu konsep yang kita ajarkan Dari buku ini Jadi Target kita bersama-sama Dengan laki-laki Yang Kodor Allah ini Jadi suami kita Targetnya adalah Agar kita bisa Mendapatkan Husnul Hidup Cantik Kalipun Mati Kaya Kalipun Mati Sehat Kalipun Mati Setiap Yang hidup Mati Keduman Alehavan Kalau Bakal Mau mati Aja Kok Recok Kali Kita Yang perlu Kita Repotkan Adalah Mencari Cara Agar Kita Husnul Ketima Selesai Simple Hidup Itu Simple Sebentar Sekali Hanya Sekedipan Mata Kenapa Kita Menghabiskan Waktu Banyak Untuk Sesuatu Cuma Sekedipan Mata Itu Menunjukkan Kualitas Kita Hanya Sebatas Itu Maka Naikkan Kualitas Kita Aman Kita Jadi Perempuan Satu Satu Oke Tadi Sudah Kita Bahas Tidak Semua Sebab Nye Karena Itu Akan Panjang Dan Akan Membuat Anda Kepo Jadi Supaya Spoiler Jadi Agar Bisa Semua Yang Ada Di Bug Ini Anda Renungkan Pastinya Anda Harus Baca Dan Satu Lagi Pastinya Harus Beli Nah Kalau Untuk Beli Ini Kemana Bisa Bisa Masih Ke Teman Teman Di Mahabah Bisa Ke Bunda Sitesha Bisa Juga Langsung Ke Saya Nanti Saya Tulis Saja Di Deskripsi Link Facebook Atau Metos Yang Untuk Membeli Buku Yang Bagus Ini Artinya Memang Kembali Ke Fitrah Perempuan Saya Juga Masih Belajar Untuk Pulang Sebenarnya Terlalu Banyak Jalan Jalan Gak Tahu Kemarin Ngapain Pecar Kacir Jalan Cari Apa Alhamdulillah Intinya Kantong Cinta Juga Kantong Cintanya Harus Terisi Dan Akhirnya Memang Suami Lebih Suka Saya Pribadi Lebih Suka Ketika Saya Di Rumah Itu Contoh Kalau Anda Mau Coba Silahkan Baca Dan Beli Kalau Pinjem Tidak Saya Kasih Oke Itu Aja Umi Ada Kata Penutup Sedikit Ya Teman Teman Menikah Perlu Ilmu Jadi Istri Seseorang Perlu Ilmu Jadi Ibu Seseorang Perlu Ilmu Oleh Karena Itu Jangan Berhenti Belajar Untuk Menyempurnakan Apa Apa Yang Sedang Kita Jalan Sehingga Kita Melakukannya Dengan Ilmu Karena Untuk Masuk Sudah Perlu Jadi Kalau Hidup Di Dunia Sebentar Sajanya Apalah Gunanya Hidup Di Dunia Ini Bahagia Tanpa Ilmu Aferat Hidup Yang Abadi Dan Selama Lamanya Itu Tidak Kita Persiapkan Pernikahan Adalah Semoga Menyempatkan Jannah Dengan Mudah Bagi Seorang Perempuan Karena Jika Seorang Perempuan Mati Dalam Keadaan Jusnul Khotimah Amin Itu aja Penutupnya Mi Oke Kalau gitu Podcast Dan Youtube Kita Kali Ini Akan Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Irhabilal Amin Mudah-mudahan Mendapat Ikmah Dari Yang Menonton Dan Mudah-mudahan Segera Paham Punya Buku Ini Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh